Saya pernah mendengarkan ada seorang da'i yang berceramah bahwasannya kita semua membutuhkan neraka. Karena untuk bisa masuk ke surga, dosa kita harus dibersihkan dulu di neraka. Benarkah pendapat da'i seperti ini? Sementara kita disuruh berdoa minta masuk ke surga. Maka jawabannya beginilah. Cara memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman kantong sendiri. Bukan dengan pemahaman para salafus salim. Seenaknya ngomong agama. Kayaknya baik nih. Bukankah kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk minta surga yang paling tinggi? Bukankah ada sahabat Nabi meminta didoakan oleh Rasulullah SAW agar berdoa masuk surga tanpa hisap? Semestinya kita seperti itu. Bukan malah kita mengatakan kita butuh neraka. Kita harus masuk surga. Itu pemahaman yang benar. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada orang yang setelah selesai sholat. Beliau bertanya. Apa yang kau baca ketika sholat? Doa apa yang kau baca ketika sholat? Maka orang tersebut mengatakan Ya Rasulullah Wahai Rasulullah Aku tidak bisa doa sebaik doa yang engkau panjatkan. Dan doa sebaik mu'an bin jabal yang beliau panjatkan. Aku hanya minta surga jauh dari api neraka. Maka beliau mengatakan Haulaha nudandin. Seputar itu kita minta Masuk surga jauh dari api neraka. Maka tidak boleh pernyataan seperti itu. Sebenarnya kita butuh neraka. Enggak. Emang enak neraka. Ini saya penasihatkan kepada kaum muslimin. Harus jerah menuntut ilmu dari seorang pencerama Yang tidak berilmu dan tidak berpemahaman dengan pemahaman para salafus salif. Buktinya sudah Allah buktikan. Kontan. Ya. Ada yang menafsirkan takdir salah. Ada yang menafsirkan tentang istiwa keliru. Menyalahi ijma' para ulama salaf. Dan jangan ter... Jangan bawa perasaan. Jangan baper para ikhwan alam asli. Ustaz masyur, ustaz diterima oleh orang. Bukan ukuran. Meskipun satu juta follower. Ya. Bukan ukuran. Tapi ukurannya apakah sesuai dengan sunnah dan rasul salallahu alaihi wa sallam. Ada yang mengatakan Perkataan yang menyimpang tentang maulid. Siapa yang tidak percaya kepada maulid nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Maka dia kabir. Yang kita bicarakan tentang maulid. Bukan itunya bro. Bidahannya itu loh bro. Harus jerah untuk ilmu dari orang yang tidak jelas mana hasilnya. Sudah terbukti. Sudah terbukti jerah kita. Jangan pakai perasaan. Pakai dalil. Apa yang diajarkan. Mengatakan rasul salallahu alaihi wa sallam ketika awal-awal di kota Mekah bukan sebagai rahmatanil alamin. Ini tafsiran dari mana ini. Mengatakan istiwa bukan istiwa tetapi istawala. Tafsiran dari mana itu. Maka sama ini. Yang seperti ini. Bahwa kita butuh neraka. Ini hanya pintar retorika. Tidak dalil. Harus pakai dalil para ikhwah. Dalil dan pemahaman yang benar. Dan itulah manhaj. Itu yang kita dengungkan dari dulu. Terima kasih.